Rayakan ulang tahun di tempat karaoke, sejumlah remaja di kota Tasik Malaya terjaring razia cipta kondisi. Selain itu pasangan bukan muhrim juga turun dipergoki tengah berbuat mesum di kamar kos. Beberapa pekan jilang Ramadan, petugas Satpol PP kota Tasik Malaya mulai gencar melakukan razia cipta kondisi. Selain menyasar tempat hiburan malam, sejumlah rumah kos yang disinyalir terdapat praktek mesum pun turut didatangi. Petugas memergoki sejumlah anak dan remaja yang tengah karaoke di tempat hiburan malam Jalan Pasar Wetan Tasik Malaya pada minggu dini hari. Kepada petugas, mereka mengaku tengah merayakan ulang tahun salah satu temannya. Para remaja ini terpaksa dibawa untuk pendataan karena tidak memiliki kartu tanda penduduk. Di beberapa tempat hiburan malam, petugas juga mendapati pasangan bukan muhrim. Mereka disinyalir karaoke sambil menenggak minuman beralkohol. Selain itu, petugas juga menjaring satu pasang bukan muhrim di kontrakan kawasan Cihideng, Tasik Malaya. Pasangan ini tengah berbuat asusila tanpa ikatan pernikahan. Kita ada dapatkan suatu pasang untuk mesumnya kita sudah berpikir pembinaan untuk didata dan kita kembilikan kepada orang-orang. Sebagian ada yang sedang merayakan ulang tahunnya. Tapi memang karena masih anak-anak gitu ya, ada yang membawa KTP, ada yang tidak membawa KTP. Kebanyakan sih memang mereka punya KTP tapi tidak membawa. Ada juga yang tidak memiliki KTP, mungkin ketidakar atau berumur 17 ya. Mereka yang terjaring Razia dibawa petugas untuk pendataan. Anak di bawah umur kemudian dijemput keluarganya sebagai sanksi sosial. Razia cipta kondisi digelar untuk meminimalisir penyakit masyarakat menuju bulan suci Ramadan.